Kita beralih ke Kabupaten Mempawah, sederhana permintaan darah di Palang Merah Indonesia di Kabupaten Mempawah selama satu bulan ini cukup tinggi. Berdasarkan data PMI Kabupaten Mempawah, dalam satu bulan ini menghabiskan sebanyak 200 hingga dengan 300 kantong darah. Permintaan kantong darah di Palang Merah Indonesia di Kabupaten Mempawah sampai saat ini cukup tinggi. Meski demikian, kebutuhan kantong darah tetap selalu tercukupi. Dalam satu bulan, PMI Kabupaten Mempawah menghabiskan sebanyak 200 hingga 300 kantong darah. Permintaan darah yang paling tertinggi yakni untuk golongan darah O dan golongan darah B. Darah yang diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan ini berasal dari para pendonor tetap. Staff PMI Kabupaten Mempawah, Yanni mengatakan untuk permintaan darah ini kebanyakan datang dari rumah sakit di RSUD Rubini Mempawah. Dan di sana banyak masyarakat yang sangat membutuhkan kantong darah dari para pendonor. Untuk minat para pendonor di Kabupaten Mempawah dinilai sangat minim. Kedepan PMI Kabupaten Mempawah akan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah untuk melakukan donor darah selama 3 bulan dalam 1 kali. Banyak manfaat yang didapatkan dalam donor darah. Selain itu dengan donor darah juga dapat membantu orang yang sangat membutuhkan.